Hi everyone, welcome to my mini vlog about how to identification mangrove community structure dengan metode LIPI Jadi guys, hamen satu praktik kita harus siapkan dulu ya alat dan bahan yang kita perlukan untuk alat sendiri aku pinjem di ikamat dan ambil di storage room pengambilan data kali ini agak pagian ya guys biar gak terlalu panas soalnya semarang akhir-akhir ini panas banget perjalanan ke tempat lokasi deket kok guys nah, sampai juga kan dalam hitungan detik untuk lokasi yang aku ambil yaitu SMC yang berada di Mangkangwetan, Kecamatan Tugu, Kota Semarang termasuk kawasan konservasi mangrove yang dikelola langsung oleh ikamat loh guys pengambilan data kali ini aku ditemenin oleh Mbak Iga sebagai pembimbing lapangan dua aku biasanya sih sama Mas Bambang, tapi karena ada tugas di luar kota jadi gak bisa nemenin untuk pengambilan data kali ini jadi guys, sebelum kita ambil data mangrove kita cari dulu ya titik koordinat yang sudah kita tentukan sebelumnya biar garisnya tegak lurus jangan lupa pakai butis dulu ya guys biar kaki kita aman sentosa untuk pengambilan data mangrove sendiri pertama kita tarik garis transek yang dibuat tegak lurus garis pantai dari batas pantai hingga daratan sejauh 50 sampai 100 meter lalu, bikin plot dengan ukuran 10 x 10 dengan menggunakan garis transek di sepanjang garis transek di mana setiap zona dibuat 3 plot sebagai ulangannya jarak antar satu kelompok plot dengan kelompok plot lainnya sekitar 50 sampai 100 meter dan jangan lupa ya, setiap plot dilakukan perekaman titik koordinat berikut adalah skema penempatan plot pada metode Libby 2020 untuk pengukuran dilakukan di setiap pohon di dalam plot menggunakan meteran jahit setelah diukur, masukkan data di tabel identifikasi berikut adalah gambaran ketika pengukuran dan pemasukan data di tabel identifikasi di dalam plot secara bersamaan yang didampingi oleh pembimbing lapangan aku setelah transek, kita juga mengambil sampel seperti daun dan bunga dari jenis yang kita temukan next, kita akan lanjut mengidentifikasi biota yang berasosiasi ya nah, ini sedikit contoh biota asosiasi yang kita temukan biasanya aku dokumentasi dan bawa pulang untuk diidentifikasi ulang dan terakhir, kita akan mengidentifikasi parameter lingkungannya seperti mengukur salinitas menggunakan alat refraktometer mengukur suhu menggunakan alat termometer mengukur pH air menggunakan kertas lakmus mengukur pH tanah menggunakan pH meter mengamati jenis substrat serta mengamati pasang surut oke everyone, kurasa cukup untuk kali ini mohon maaf dan perbaiki apabila ada kesalahan thank you, don't forget subscribe this channel